Oke cuy, balik lagi sama gue Gani Di depan kita ada satu buah numpad ya Dan ini mekanikal teman-teman ya Harganya Rp145.000an Tipenya sih K21 Tapi kalau teman-teman searching di Tokpad di Shopee K21 Munculnya harganya mahal banget Mulai Rp300.000, Rp500.000 Bahkan ada yang sampai Rp700.000an gitu pun ada ya Jadi, kalau teman-teman ingat setiap gue unboxing Atau bikin konten mechanical keyboard Gue selalu bilang Gue lebih pewe sama keyboard yang full Yang ada numpadnya teman-teman Karena gue masih main model GTA V Butuh numpad ya Untuk buka menu Untuk nerbangin oppressor Pesawat dan kawan-kawannya ya Dan gue beli ini untuk jadi pendamping Dari mechanical keyboard gue Yang ada di kamar gitu Yang ada di laptop, di PC Itu kan versinya yang 60% Yang TKL gitu Gak ada numpadnya Gue beli ini untuk pasangan aja Kalau misalkan gue lagi main model GTA V Atau gue lagi butuh numpadnya ya Teman-teman Dan ini bisa diganti keycapsnya Ya, ini gue cukup kaget juga Bisa diganti keycapsnya Gue kira kayak bodong gitu Boong-boongan lah Ternyata dia bener bisa diganti keycapsnya Untuk switchnya gue masih belum tau juga Dan langsung aja deh ya Kita buka nih si mechanical keyboard numpad ini Kita lihat lebih dekat ya Oke ini dia wujud fisik dari boxnya ya Teman-teman Tampilannya seperti ini Ada tulisan 198i di bawahnya K21 Mechanical memory keyboard Tampilan mechanical keyboardnya seperti ini Ada RGB-RGB nya guys Oke Mechanical keyboard Mechanical keyboard Di belakang seperti ini ya 198i Mechanical memory keyboard RGB Ya, tampilan seperti ini Dan ada kayak Panduan manual gitu Berbahasa Chinese Ya, sebelum dibuka Gue ngasih tau dulu Kalau Gue belinya seharga 145 ribu ya Teman-teman Di tokonya Herzy Online shop ya Di Tokped Ini bukan endorse Tapi memang gue belinya disitu Tadinya gue gak yakin Apakah ini mechanical asli atau enggak ya Karena Gue ngeliat di Tokped Ada yang model begini Murah Tapi dia Mechanical boongan gitu guys Bentukannya aja Tapi pada saat gue buka ulasan Disini Udah ada yang ngebuka kayak Oh ini switchnya beneran blue Jadi Si keyboard ini tuh Switchnya switch blue Terus udah ada yang ngeganti juga nih Keycapsnya guys Ya Dan Switch bluenya Tipenya B soon ya Apakah itu bagus atau tidak Saya gak tau juga guys Switch Pokoknya switch blue aja Dan ini Gak bisa ditarik ya switchnya Gak bisa diganti Jadi Sudah di solder guys Gue sih ngeliat di ulasannya kayak gitu Terus kalau misalkan Teman-teman Nyari Misalkan di Tokped ya Namped K21 Ini kan K21 namanya ya Harganya tuh Kocak banget Ada yang 700 guys Ada yang 800 800 ribu Begini ya Mendingan gue ngambil dari di toko yang tadi 145 Tampilan fisiknya sama purchase gitu loh Apa bedanya ya Kalau misalkan diurutkan harga terendah Dia termurahnya ada di harga 350 guys Mahal banget Mending beli yang ini 150 Kalau gue search 198i Dia nih Kalau 1981 Kagak ada guys Jadi Kalau teman-teman Mau nyari ini di Tokped Keywordnya dari gue Adalah Cari aja Namped Mechanical ya Di yang lain juga ada nih Yang bentukannya tuh Bukan Mechanical tapi Jadi teman-teman harus Pilih-pilih Pinter-pinter nih Nah Yang kayak model gini kan Ini bukan Mechanical Ya Tapi kalau yang Si K21 ini dia Beneran Mechanical guys Oke Kita buka Isian Ada manual ya Berbahasa Chinese Artinya Ini barang Nggak masuk resmi Di Indonesia ya Harusnya Dan Di harga 145 Gue yakin sih Kagak ada garansinya Gak jelas atau gimana Gue Wallahualam lah ya Kalaupun bisa garansi Ke toko yang tadi Si toko Herzy itu Berarti ya Hebat Gitu loh Kabelnya Seperti kabel Pada umumnya ya Kabel USB Cukup tebal Mechanicalnya Seperti ini Oke Bagian belakang Seperti ini Ada Tulisan yang menegaskan Real Mechanical Keyboard Ya Ini Mechanical Beneran guys Bukan Boongan Gitu Udah ditegaskan Banget disini Dan ada Stiker segel Disini ya Oke Switchnya Kita buka aja Eh Keycapnya Untuk ngeliat switchnya Dia Blue switch Temen-temen Dan ini Beneran switch Mechanical Bukan switch Boongan Gitu loh 145 Kayak gini Harusnya worth it guys Oke Gue mau coba Colokin ke HP dulu deh ya OTG OTG Biar gak usah lama-lama guys Nolokin ke laptop Pindah-pindah lagi Sama aja kok Gue mau colokin gini Gak masuk kan ya Harus pake beginian Nah Tampilannya begini guys Oke Ada Ke pesan mana ya Message Biar ngeliatin Tulisannya gitu guys Tau notepad deh Notepad Notepad Angka 1 Kalau pencet Nampet FN Nampet Kok dia ogah ya Dia fungsinya Sebagai kiri Kanan Atas bawah guys Apakah gak mau Nyaut ya Disini ya Tapi enter Dia mau tuh Ini plus Dia bisa Kenapa angkanya Dia ogah ya Oke Paling ntar gue Cek and recek lagi Mungkin emang kagak Support Di Handphone kali ya guys Oke Kalau mau atur RGB nya Oh ini ada mode-mode nya guys Buset Gokil Sebenernya ada disini Kayak tata caranya Kalian pencet aja semua nih FN FN Tep gitu ya Dicoba aja semua Kalau mau dimatiin Kalau mau dinyalain Nah dia begitu lah ya Oke Gue penasaran Kenapa dia kagak Mau ya Nampetnya ya Nomor Angka 1,2,3,4,5 nya Apakah di handphone Emang Kagak support ya Dia ke kiri kanan Harusnya bisa guys Soalnya dia Tadi pada saat gue pencet FN Nampet Dia kiri kanan Dia mau tuh Atas bawah juga Dia bisa Oke Mungkin emang Gak cocok aja Di hape kali ya Oke Kita buka deh Ya Karena gue pengen Bongkar juga Gak apa-apa Gak ada garansinya Gak punya juga guys Buka semua Nanti kita ganti keycaps ya Kebetulan gue ada keycaps putih Jadi kita ganti keycaps Ada stabilizer nya gak nih Kalau ada Berarti memang bener mekanical guys Gue ada dong guys Ada stabilizer nya Gokil Oh Ya Beneran ada Sampai stabilizer nya Ya Sekarang Mari Kita buka ya Gue pengen tau isian dalemnya ya Sebelum dibuka Gue sempet penasaran juga Soal switch nya Apakah bisa dibuka Atau tidak ya Gue lebih kepo lagi Gue baca di deskripsi sih Dia gak ada tulisan Switch nya bisa dibuka Tapi disini Ada di bagian Diskusi Cukup banyak yang nanya Switch nya disolder atau enggak Terus dia bilang Bisa dicabut ya Ini saya takut nyoba Agak keras M agak keras katanya Ini bisa dimatikan kah RGB Ini hot swap Hot swap Switch nya bisa diganti Bisa Switch yang dipake Otemu Gaten atau Ciri Katanya Otemu Nah Katanya sih bisa Cuman Dari tadi gue udah nyobain Pake yang ini Terus Pake ini Pake ini juga Itu keras gitu Dan gue Takutnya malah PCB nya jadi patah gitu guys Atau mungkin tenaga gue Kurang kuat kali ya Tapi Gue gak akan terlalu Protes juga ya guys Ya gue juga Dengan Switch blue ini Udah cukup lah ya Otemu blue ini Kalo misalkan temen-temen beli Apa namanya Beli mechanical Numpet ini Dan ternyata Switch nya bisa dicabut Kabarin ke gue ya Atau Kasih tau di Kolom Komentar ya guys Oke Sekarang Mari kita buka dulu Si Numpet nya ya Kita buka Nah Isian dalamnya Seperti ini guys Wah ini bisa dikasih foam nih guys Kalo mau lebih enak Oke Ya Jadi Ini PCB nya udah Nempel disini Kayaknya kita gak bisa Otak atik guys Atau ini bisa Buka kali ya Sebentar Kabel nya ya Bisa kita buka Rada ngeri juga ya Rada tricky juga Udah lah Ngeri putus guys Ya Isian nya seperti itu Dan gak bisa kita Lepas ini PCB nya juga Jadi dia udah Nemplok Udah disolder guys Sampai switch Switch nya Itu dia sudah Solder Oke Sekarang paling Gue mau Ngambil Keycaps ya Keycaps baru sama Ini foam ini Bisa gue tempelin disini kali ya Buat jadi Kesini Ke casing nya Biar Hasil suaranya Mungkin lebih enak ya Oke Ya daripada ini Nginya dibuang Mending jadiin alas aja Jadi Pengganti Eva foam ya Oke Sudah dibaut Dan gue nyoba ah Tadi Ngeloop bagian stabilizer nya Langsung disini Gak apa-apa dah Ya Kan gak bisa dilepas juga Jadi Gue langsung masuk aja Ke bagian sini Setidaknya biar Stabilizer nya Lebih Enak lah ya Ya Namanya juga keyboard-keybotan guys Keyboard-keybotan Sebatas fungsi Untuk Numpet nya aja Ini gue pake Super loop ya guys Si Apa Loop Murah Yang beli 15 gram Udah Dapet Eh Beli 55 ribu Udah dapet 15 gram Di toko apa gitu Yang udah dapet Koas lah pokoknya Temen-temen juga Kalo sering Lubing-lubing keyboard Sering cek Talkpad Pasti Tau nama Tokonya Ya Oke Ini gue udah siapin Keycaps nya juga Jadi kita akan pake Keycaps Yang warna Putih Ya temen-temen Dan putihnya juga Backlight Oke Ini udah belum ya Ini udah Udah Cukup lah ya Segitu Oke Kita Pasang Keycaps nya Yang bagian atas Nanti Bebas lah ya Tombolnya apa aja Oke Enter Bisa diganti Bisa diganti guys Maksud gue tuh Kayak Ya lumayan lah ya Di harga Berapa tadi 145 Punya 6 pad Begini Cukup lah Oke Aduh Sebenernya ada guys Kalo misalkan temen-temen Ngincer Apa namanya Mechanical numpad Yang bener-bener Mechanical numpad Itu ada Cuman harganya Ya bisa dibilang Bisa Dapet Harga Mechanical keyboard Biasa gitu Kayak 300an Kalo gak salah Itu bisa dapet Yang Mechanical keyboard Beneran Better ini Kali ya Oke Terusnya ada 6 Sama Ini 0 Kan jadi keliatan Kayak mahal Guys Oke Di atas kiri Dia ada tombol Escape Kita mirip-miripin aja Terus ada Tab-tabnya disini Tebal sih ya Kita ganti Apa ya guys Bingung juga gue Anjir Ganti apa ya Ganti tanda kurung deh Tadi mana Tanda kurungnya Ini aja Namanya juga Custom-custom Teman guys FNnya disini Besar Kita ganti Tombol Ini aja deh Ya udah Nah Mencengkep Oke Gue masih penasaran Sama tombolnya Guys Tadi gue udah buka Aplikasi Keyboard Checker ya Disini Oke Gue mau coba Pencet Nomor Satu Dia belum muncul Coba Pencet Ini FN Number Oke Oke Tuh Muncul guys Jadi semuanya Berfungsi Aman Jaya Oke Gue gak ngerti Kenapa tadi Di Notepadnya Dia Ogahan Mungkin Emang gak cocok Kalian di HP Memang harus Dicoba Di laptop Guys Oke deh Teman-teman Kurang lebih Begitu ya Unboxing Dan review Singkat gue Tentang Mechanical Numpad Si K21 ini 198i ini Buat gue pribadi 145.000 Dapat kayak gini Ya udah cukup lah ya Yang penting Fungsinya Walaupun Gue Mau narik-narik Switchnya itu Kayak udah susah banget Jadi gue gak mau ganti Daripada Kenapa-kenapa 145.000 Dapat yang cuman Bisa ganti G-caps Buat gue cukup Tapi kalau misalkan Teman-teman punya Uang 300.000an Gue lebih saran Teman-teman Beli model Yang Numpad Paradox Gaming Aja teman-teman ya Ini di Good Gaming Ada nih ya Dia ada Opsinya juga Ini Yang udah Type C Yang bisa dilepas Pasang juga ya Atau Ada juga kok Yang jual Barebone nya Tuh ya Dari toko Triptik Oke Banyak opsi Pilihannya Ini mah Kalau misalkan Teman-teman budgetnya Cuma 150 145 Gas B Yang ini Mudah-mudahan Gue sempet ya Nyobain yang Barebone Numpad Sama Yang tadi Paradox Numpad Oke Segitu aja Sekian dari gue Haturnuhun Terima kasih Dan thank you Abis ini Gue kasih Sedikit-sedikit Typing test lah ya Sebelum di mode Sama sesudah Di mode Dan sudah Dikasih stabilizer Sama preview Dari Si Mechanical Numpad ini Oke Sekian dari gue Haturnuhun Terima kasih Thank you Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih